halo assalamualaikum biasa seperti biasa ya selamat pagi saya ucapkan buat teman teman yang dimanapun berada yang pastinya ya disini saya akan nge-review beberapa tanaman rumahan ini tanaman rumahan gak seberapa gemuk banget sih ya ataupun gak seberapa subur banget tapi bisa lah ya buat adem adem mata yang memandang gitu ya nah disini mungkin teman teman juga sudah ada beberapa koleksi tanaman ya seperti saya ini ini adalah bunga kertas yang mana bunga kertas ini teman teman pasti tau ya bunga kertas ini adalah tipe bunga bunga jadul ya zaman dulu itu setiap rumah rata rata banyak banget ya bunga kertas seperti ini dan disini saya ada satu pot bunga kertas ini bunganya lumayan banyak kalau zaman dulu itu biasanya saya kalau umpama ada orang ninggal ada kebutuhan buat apa gitu pasti nyari bunga kertas nah seperti ini ya ini penampakannya lumayan besar ya guys ya ini bunga kertasnya dan disini ada beberapa tanaman nah ini aslinya cakep ini kalau subur ya ijo gitu ini cakep banget cuman ini agak sedikit kurusan ya dan disini saya sengaja tumpuk ya buat tanamannya ini ada batang yang menguning kita buang aja ya biar gak ngerusak yang ngeliat juga dan ini biasanya banyak banget ya ditemukan di blue karen gitu ya apalagi kalau rumahnya di sekitaran pohon-pohon sawitan ini banyak banget ya tanaman bunga ini dan ini saya gak beli ya teman-teman ya ini biasanya kita mendapatkannya gratis dari tetangga ataupun dari kerabat-kerabat gitu ya nah ini untuk di satu sisinya tanamannya ini saya memang taruh sengaja menumpuk seperti ini agar kelihatan penuh ya jadi kelihatan subur gitu ya jadi buat teman-teman tips agar kelihatan tanamannya subur itu usahakan taruhnya berdekatan seperti ini jadi kelihatannya itu tanamannya rimbun ya contohnya ada juga di sebelah sini ya nah ini sengaja juga saya taruh berdekatan seperti ini jadi kelihatannya tampaknya itu lebih rimbun ya lebih rimbun seperti ini nah oke buat teman-teman siapa nih yang masih punya tanaman bunga kertas seperti ini ini udah jarang banget ya ditemuin jarang-jarang banget sekarang pun agak susah dan ini juga di sini saya ada tanaman ini sama sekali enggak saya tanam kebetulan ini biasanya saya ambil tanaman itu dari kotoran sapi gitu ya nah di lalahnya ini kok tukul gitu loh tumbuh ini namanya kalau bahasa aku bilang kuping gajah ini kuping gajah banyak banget tipenya ya disana juga banyak banget tuh ada beberapa kuping gajah tapi jenisnya beda-beda nah oke disini saya hanya memberi tips ya buat teman-teman agar tanamannya terlihat rimbun dari luar sana ya jadi usahakan untuk menata tanaman itu lebih dekat ya antara satu sama lain jadi kelihatan rimbun gitu ya oke buat teman-teman sekian dulu ya tips ya ataupun video dari saya sampai ketemu di video-video berikutnya ya bye-bye